Hai assalamualaikum Hai semua kali ini aku mau buat menu masakan deso tapi ini tuh rasanya enak banget dijamin bikin nagih dan pokoknya anti gagal ya cara buatnya tuh mudah banget yuk kita langsung aja ke tutorial resepnya pertama kita rebus genjer yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih tujuan genjernya direbus dulu itu biar enggak pahit nanti pas ditumis ya kemudian ini kita tiriskan dulu genjernya dan sisihkan untuk bumbunya simple aja momika cuman pakai bawang merah bawang putih dan juga cabai rawit ini diiris-iris selanjutnya panaskan minyak goreng lalu kita goreng asin teri yang udah dicuci bersih digoreng sampai matang sekarang kita masukkan irisan bawang merahnya terlebih dahulu ini ditumis sampai harum lalu masukkan bawang putih dan juga cabai rawitnya ditumis hingga bumbunya layu dan kalau semuanya udah matang tambahkan sedikit air secukupnya aja lalu masukkan gula merah tambahkan garam dan juga kaldu bubuk kaldu bubuk opsional aja ya lalu kita masukkan genjernya dan ini kita masak aja sampai matang sempurna boleh dikoreksi rasa dulu kalau udah selesai masaknya jangan lupa matikan api kompornya gimana besti cara buatnya mudah banget kan ini menu Ndeso yang murah meriah rasanya enak luar biasa kita dijamin bakal bikin kamu ketagihan tumis genjer teri dimakan sama nasi dianget dan juga kerupuk udah gitu aja enaknya Masya Allah nikmat luar biasa ya temen-temen oke sampai disini dulu yang bisa momika share kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like share dan juga subscribe ya buat yang belum subscribe bunyikan tombol lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari momika kalau udah terima kasih thanks buat temen-temen yang udah nonton videonya sampai selesai selamat mencoba semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati